Acara bagi takjil dilaksanakan di depan terminal Tawang Alun Jembar. Sedikitnya ratusan takjil seperti es buah, kue, dan nasi kotak dibagikan oleh anggota paguyupan taksi online Lowo Tawang Alun atau LTA Jembar. Dengan acara bagi takjil ini diharapkan paguyupan LTA ke depan bisa bertambah sukses dan kompak antar anggota. Serta semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai sarana transportasi. Menurut Ketua LTA Indra, kegiatan yang juga didukung oleh Gojek Jembar dan Rolfi Galvalum Jembar ini murni karena ingin berbagi kepada masyarakat Jembar. Ini anumas ini acara bagi-bagi takjil, penumpulan puasa berbagi kepada sesama. Jadi paguyupan LTA berbagi kepada sesama. Ini berapa takjil yang dibagi juga? Ada sekitar 400-600, 600 takjil. Harapan ke depannya apa? Harapan ke depannya semoga LTA ini tambah jaya lagi, tambah solid, dan LTA ada untuk Jembar. Harapannya sih kita biar teman-teman ini semakin diterima sama masyarakat, semakin banyaknya driver online, gak semakin banyaknya kisru di lapangan kita aja sih. Karena kan kita driver online juga bisa nih tunjukin kebaikan teman-teman, saling berbagi lah. Dengan kegiatan kita bagi-bagi takjil pada sore hari ini, semoga kedepannya kita tetap menyupat anggota Lawa Tawang Alun. Saya sebagai sponsor dari Rolfi Galvalum juga terima kasih sudah dipromokan di hari ini. Acara berlangsung lancar dengan kawalan dari Dinas Perhubungan Jembar. Dari Tawang Alun, Yudisa di Jembar 1 TV melaporkan.